Kematian salah satu pemimpin negara di dunia pastinya akan menggegerkan rakyat dunia. Sebab, gonjang-ganjing politik domestik maupun politik multilateral tentunya juga akan terpengaruhi akan hal tersebut. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe agar channel ini terus menayangkan video-video yang menarik. Hebohnya jagad dunia akan kian besar jika tokoh pemimpin dunia yang meninggal berasal dari salah satu negara kuat atau sedang mengalami konflik geopolitik. Hal inilah yang ditakutkan terjadi jika Presiden Rusia, Vladimir Putin meninggal dunia. Sejak tahun lalu, kondisi kesehatan Putin dilaporkan sangat menurun. Dia disebut mengalami sakit parah di kepalanya, penglihatan kabur, mati rasa di lidah, lengan dan kaki kanannya. Laporan lain menyebutkan jika Putin tengah mengidap penyakit kanker dan juga Parkinson. Sejumlah pihak bahkan menyebut dia akan meninggal dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan. Lalu, apa yang terjadi jika tiba-tiba Putin benar meninggal? Para pakar menyebut ada banyak hal yang akan terjadi jika Putin meninggal, salah satunya kehancuran negara bekas Uni Soviet tersebut. Seorang penulis Rusia, Mikhail Shishkin, mengklaim bahwa tanpa kepemimpinan Putin, negara Rusia malah akan runtuh secara domestik karena terjadinya ketidakseimbangan dalam pemerintahan Rusia. Hal ini akan menyebabkan kekacauan di jalan-jalan Rusia dan tentu mengakhiri perang di Ukraina. Di sisi lain, jika Putin benar-benar meninggal, para pengikutnya kemungkinan besar akan berharap untuk menggantikannya dengan seseorang yang dapat melanjutkan warisannya sambil memastikan bahwa para pendukungnya tidak dianiaya karena keterlibatan mereka dengannya. Namun, secara konstitusi, jika Putin meninggal, Mikhail Shishkin selaku Perdana Menteri akan naik jabatan sebagai presiden. Namun, beberapa pengamat menilai penerus Putin adalah Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia, Dmitry Medvedev. Medvedev pernah menjabat sebagai presiden Rusia pada 2008 hingga 2012. Ia juga sempat menjadi Perdana Menteri dari 2012 hingga 2020. Sebagai informasi, selama pemerintahan Putin, tokoh-tokoh oposisi telah diberantas. Contohnya saja seperti Alexei Navalny, politisi oposisi paling terkemuka Rusia yang saat ini berada di penjara dengan dugaan bulan lalu bahwa dia tidak sehat setelah diberi racun. Jika menurutmu ada kekeliruan dalam menyampaikan, silakan koreksi di kolom komentar.